pagi teman-teman jadi ini kondisi aku mukanya baru bangun tidur dan rambutku juga belum keramas aku keramas tuh setiap hari dan aku keramas di pagi hari kali ini aku mau hermasan dulu sebelum aku mandi dan keramas tuh langsung aja kita videonya Oke jadi aku pengen sekalian me time aku pengen cari tontonan dulu di YouTube kira-kira ada tontonan yang bagus ngga ya buat ditonton oke aku udah dapat tontonan jadi aku hari ini nonton video dari Kak Titantira yang mereka enggak nons kalau mereka udah neri kongres Kak Titantira Oke pokoknya aku apply ke semua bagian rambutku jangan lupa dipisi dulu juga kalau udah terus aku bulung rambutnya terus aku jepit aja pakai jedai gitu next aku mau bersihin muka dulu karena aku pagi ini mau maskeran untuk bersihin main step pertamanya ini aku pakai milk cleanser dari Viva yang bengkuang aku sengaja enggak cuci muka dulu karena aku emang mau bersihin pakai milk cleanser ini terus abis apply masker baru nanti pas mandi aku pakai facial wash gitu ini aku senyum-senyum sendiri karena emang videonya tuh lucu terus ya pokoknya I'm so happy for you guys Oh iya ini intinya kalau aku treatment muka aku selalu pastiin sampai leher-leher aku kena kebelakang leher juga gitu next step yang kedua ini aku pakai face tonic juga aku taruh ke kapas baru aku apply ke muka aku pastiin dari Viva juga yang pengkuang ini aku yang gak makeupan aja ada tetep ada kotorannya di muka jadi buat kalian yang gak makeupan dan merasa kulit kalian baik-baik aja sempetin buat bersihin muka ya oke setelah aku pakai milk cleanser sama toniknya aku mau lanjut maskeran dan ini aku pakai masker dari Viva juga yang clean and mask refreshner for all skin types setelah di apply merata terus kita diamin tiga menit terus aku mau lanjut mandi mandi dulu ya aku kembali aku udah habis mandi dan ini aku mau gulung-gulung rambutnya oke sekarang aku udah selesai mandi dan aku pengen skincare-an seperti biasa aku pakai ini serum dari scarlet yang bright leaf rafter sambil nunggu si serumnya nyerep ke muka aku mau pakaian boli dulu yang bedi aku pakai itu yang ini yang jolly kalian lupanya belum oh iya aku juga bakal bikin review tentang si ini yang jolly fragrance brightening body lotion di next video aku jangan lupa untuk mantan ya ini satu kali pam aja buat dua tangan aku nggak mau bocorin aromanya sekarang karena aku bakal bikin reviewnya besok yang pasti wangi banget setelah aku pakaiin body aku mau pakai si day creamnya soalnya ini masih pagi kalau day creamnya ini teksturnya dia nggak terlalu pekat tapi dia creamy gitu jadi applynya ke muka tuh enak kalau aku sih biasain pakai sampai di leher-leher kalau udah lanjut aku pakai ini sunscreen yang aqua skin aqua ini yang SPF 30 PA++ untuk normal to oily skin kalau kulit aku sih normal tapi dia nggak bikin muka kering juga katanya pakai dua ruas jari jadi aku biasa pakai dua ruas jari ini kalau warnanya kayak agak agak putih keputihan banget gitu kalian tinggal tunggu aja sebentar karena nanti dia kalau udah nyerep gitu dia bakal sesuai sama warna kulit kita ini aku tambah dikit buat leher ini kayak dua buku jariku doang tuh oke sambil nunggu si sunscreennya menyatu sama kulit aku aku mau pakai hair tonic kalau kalian udah nonton video aku yang bahas tentang hair tonic jadi emang rambut aku tuh rontok sempet rontok parah gitu terus aku rutinin pakai si hair tonic ini untuk botol besarnya itu udah aku buang tapi aku udah refill ke ini ke botol hand sanitizer dan sebelumnya udah aku cuci dulu jadi baru aku taruh ke sini gitu si botol yang putri itu loh kalau yang mustika ratu aku belum beli lagi karena aku lebih suka yang putri ini dan yang putri juga udah tinggal segini oh iya aku tuh orangnya males banget jadi kalau kalian nanya ramasnya pakai conditioner atau enggak aku tuh nggak pakai conditioner sama sekali jadi kalau kusut aku sisir aja sampai lurus gitu ini rambut aku udah nggak terlalu basah ya soalnya tadi udah aku tutup pakai handuk gitu soalnya kalau misalnya rambutnya masih terlalu basah itu hair tonicnya bakal turun lagi kayak bakal larut sama air yang masih ada di kulit kepala gitu kalau udah dipijit-pijit ini hair tonicnya aman ya buat kulit kepala nggak bikin berminyak nggak bikin lepek gitu nah oke jadi morning rutin aku tuh sebenarnya kayak gini aja terus biasanya aku langsung aktivitas entah itu ngedit video atau ngerjain tugas atau kalau emang nggak ngapa-ngapain aku biasanya tidur tidur lagi gitu video kali ini sampai sini aja semoga kalian suka dan bisa komen di bawah next aku bikin video apa thank you bye bye